Halo Sob, ketemu lagi sama aku Kali ini aku akan Silaturrohim Dengan salah satu penghobi sepeda federal Salah satu yang terkenal di kota Tuban adalah Pak Imam Koleksinya banyak Sob Disini kita akan melihat salah satu koleksinya Yaitu adalah Federal Pocket Oke Sob, mari kita kunjungi rumahnya Mari Mulai kecil itu sudah sepedaan karena memang keadaan saat itu ya di kampung semuanya alat transportasi belum cukup Sekarang ya sepedaan Terus paling aktif itu ya waktu sekolah STM Itu ada rombongan sekitar 10 orang itu berangkat pulang itu naik sepeda Itu sama-sama Kemudian setelah lulus sekolah tahun 92 itu diterima kerja di Sidoarjo Itu pun dilanjutkan disana ternyata teman-teman ya banyak sepeda tapi ya itu sudah lama-lama itu Ya ternyata itu sering kepedaan Kemudian tahun 96 pindah kerja di Tuban itu Empat vakum lama itu 96 sampai tahun 2000 Kita nggak punya sepeda karena belum ketemu sama komunitas Kemudian setelah tahun 2002 Setelah menikah itu punya anak satu Setelah itu mulai aktif lagi dengan bersepeda Setelah 2002 itu mulai merambah ke komunitas di Tuban ya dalam ikut MTB apa Kemudian juga ikut klub Dan sampai sekarang banyak komunitas dan akhirnya sekarang nyantong di Pedral Kebetulan Pedral di Tuban ada komunitas yang dikodei dengan nama Fat Legend itu Setelah itu ya itu mulai saat itu Makin banyak varian sepeda yang saya punyai Dari Murai Road Pick Pulsus Pedral Tapi yang tetap di hati tetap Pedral Sepeda Vintech lah Saya tertarik dengan sepeda Pedral ini Karena sebenarnya kan sudah banyak komunitas kita sudah ikut komunitas Pedral Saat itu bersama teman-teman hunting sepeda Nyari sekian lama ternyata Pedral itu tidak gampang Sejampang-jampang susah istilahnya kalau berjodoh Nah kemudian itulah ketemu di lambungan itu Dapat Pedral Bobcat ini Kemudian kita repaint Kita servis ulang Kebetulan ukuran geometri sesuai dengan kita Kita rakit kembali dengan grup set STX Special Edition Dengan geometri yang enak ini Sepeda ini sangat nyaman dipakai Dan kita membuktikan setelah sepeda ini jadi Ternyata sangat nyaman Sesuai dengan ukuran saya Kebetulan rekan-rekan saya Back to work itu kebanyakan menggunakan rockbait Ternyata sepeda ini mampu mengimbangi mereka Dengan sangat nyaman Bahkan mereka juga sangat heran Sepeda ini mampu mengikuti kecepatan yang dilakukan oleh kelompok rockbait tersebut Awal mula sepeda ini berdiri Kita juga pernah mengakui tour di Mbappad Kebetulan mereka bermacam-macam aneka sepeda yang ikut di sana Karena ternyata memang itu Saat itulah saya menemukan ternyata sepeda ini Begitu sangat nyaman Sangat enak Tidak kalah dengan sepeda merek lain Terima kasih telah menonton